Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam sejahtera buat kita semua Khususnya para supporter-supporter yang ada di seluruh Indonesia Salam sejahtera Selamat pagi Semoga teman-teman sehat Walafiat Nah baru-baru ini Dunia sepak bola Indonesia ya khususnya Ya mungkin teman-teman Teman-teman sebagian udah tau Mungkin juga teman-teman sebagian belum ada yang tau Sebenernya kan ya seperti pedagang nih Kalau gak ada pelanggan kan kayaknya rasanya kurang Gimana gitu Seperti halnya pemain sepak bola Kalau gak ada supporter kan rasanya gimana gitu Hambar-hambar gitu Kayak sayur tanpa garam Cuman yang sangat disayangkan nih Yang sangat disayangkan Semalam tanggal 1 10 Oktober 2022 Ada pertandingan sepak bola Arema VS Persebaya Di lapangan Kanjuruhan Malang ya Jadi Arema itu menjadi Tuan rumah Mungkin ini Salah satu kebahagiaan juga mungkin untuk Tim Persebaya Kurang lebih itu selama 23 tahun Baru tadi malam Memenangkan pertandingan Dengan skor 23 Arema sebagai Tuan rumah Mengalami kekalahan Yang beredar di Beberapa Televisi Salah satu sebab Yang sangat berpengaruh Terhadap Datangnya Kerusuhan ini adalah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya itu ya mungkin sebabnya tadi Sejauh ini yang gue lihat itu Mungkin dari salah satu kekalahan Yang kedua itu yang paling besar itu Banyak berita-berita yang benar-benar itu Sebabnya karena gas air mata Gas air mata yang mungkin Membuat Sporter itu Bingung atau kaget Atau ngerasa kesel mungkin Dari salah satunya itu kan ngerasa Wah ini ada apa nih Mungkin gitu ya Mungkin Cuman harapannya terlepas dari hal itu Semoga terlepas daripada kejadian Ini nih Yang memakan korban Hingga ratusan itu Kedepan Mudah-mudahan gak Gak ada dendam kusumat ya Gak ada dendam kusumat Bukan berarti gak Gak ada supporter Gak Sporter tetap ada Seperti yang gue bilang tadi Seperti halnya itu pedagang Pedagang kalau gak ada pelanggan itu Rasanya kan sepi Sepi dong Ya seperti hal ini Pemain sepak bola klub Kalau gak ada supporter itu Seperti sayur tanpa garam Mungkin itu aja Buat Korban Yang meninggal dunia Semoga Diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Buat keluarga korban Semoga diberikan Kesabaran Keikhlasan Terus dukung Sepak bola Indonesia Salam Olahraga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh